Halo pemirsa dan sahabat youtube dimana saja berada khususnya petani porang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga kita semua selalu sehat beraktifitas bertani sehari-hari memasuki bulan Desember berarti kita sudah di akhir tahun 2023 tentunya banyak kenangan suka dan dukanya berbudidaya di pertanian porang yang sudah kita alami beberapa tahun terakhir ini perlu kita ulas lagi sebagai pengalaman bertani yang menurut saya kurang beruntung sampai akhir tahun 2003 ini kenangan sebagai judul video tentang porang yang kita munculkan sebagai rasa peduli kita menanggapi keluh kesah para petani porang di daerah sekitar kita keluh kesah apa saja yang diantaranya ada judul-judul video berikut ini mari kita simak yang pertama di judul-judul video berikut ini kita masih punya kenangan yang berkesan hanya harapan bahwa pada tahun 2020 sampai 2021 yang lalu harga porang masih lumayan tinggi di angka 10.000 sampai 12.000 rupiah per kilogramnya petani porang masih punya peluang keuntungan yang cukup menggiurkan artinya walaupun bibit porang mahal saat panen masih untung bahkan lebih dari semua biaya yang dikeluarkan untuk perawatan sampai saat panen bisa diharapkan petani porang sampai-sampai kita pernah uji coba tanam porang di musim kemarau saking piralnya banyak yang berlomba-lomba menanam kemudian banyak pula yang mengolah porang dari umbi maupun dari tepungnya dengan bermacam-macam cara agar bisa dikonsumsi secara massal setelah para petani tahu persis dan berasumsi bahwa dengan melimpahnya panen umbi di awal tahun 2003 yang lalu sepertinya harga sudah dipastikan lebih murah sampai sekarang sehingga para petani banyak yang sudah kecewa dan putus asa sepertinya tahun yang akan datang 2024 jika harganya masih seperti tahun 2023 saya perkirakan lahan porangnya di rehat total atau tanam yang lain saja di tahun sekarang saja petani tidak sedikit yang membiarkan lahan porangnya tidak dirawat lagi karena percuma dengan biaya yang cukup tinggi giliran panen kalkulasinya dipastikan modalnya tak kembali bukan untung yang didapat tapi malah purat atau rugi asumsi dari tahun-tahun yang sebelumnya sekarang benar karena terlalu murahnya para petani banyak meninggalkan tentang urusan porang memutuskan tumpang sari porang dengan yang lain dari sekian banyaknya petani porang yang tidak mau rugi dengan menjual umbinya mereka cari jalan lain cari jalannya yaitu di chip atau di keringkan bisa disimpan lebih lama ada pula yang menyingkirkan umbi porangnya dari lahan dan mengganti tanaman yang lain para petani cukup jelas dari semua kendala yang sudah kita alami bersama ini kita pribadi hanya bisa memberikan saran-saran saja sebagai peduli yang lain agar para petani porang merespon teori dan strategi adanya perubahan di tahun yang akan datang cara siklus panen dan cara jualnya di dalam situasi suka dan duka dilakukan bersama-sama memang awalnya kita pun dengan serius mengikuti tanam porang dan belum merasakan jual umbi di harga mahal yang hanya merasakan nasib yang kurang beruntung sehingga kita merasa harus menentukan sikap di tahun 2003 sampai 2004 yang akan datang tanam porang karena terpaksa atau meneruskan bibit yang sudah ada saja sekarang dari beberapa bulan yang lalu harganya naik pun tetap percuma naik tak seberapa dan selang beberapa hari sudah turun lagi dan akan selalu terjadi setiap tahunnya demikian dari awal musim panen dan sampai bulan Juli Agustus pun masih murah padahal sudah musim kemarau kadar umbi sudah tergolong standar kandungan bagus ada apa timbul perasangka adanya kejanggalan atau permainan bisnis porang asumsi petani berbeda-beda harga yang tetap murah sehingga para petani kecewa tentunya dan di daerah-daerah mengambil langkah-langkah dan teori masing-masing untuk menentukan prinsip bertani sesuai karakter lahannya dari awal musim panen pabrik porang menawarkan atau buka harga berapapun kalau belum sesuai seharusnya atau jangan dulu dijual tetap kenyataannya banyak yang dilepas di harga masih murah akhirnya stok melimpah dan mengunci harga di bulan berikutnya sampai sekarang dari awal kita mengikuti alur kenaikan harga umbi baru kita bisa memahami bahwa adanya permainan yang cerdas dan tak berdayanya petani karena terjerat finansial yang kurang sehat dan memadai sehingga untuk bertahan tidak dipanen dulu petani kesulitan dengan kebutuhan yang segera diselesaikan nah inilah sedikit yang kita maksud kita berasumsi dan juga mengalami sendiri jadi di tahun depan 2024 kalau petaninya bisa dan mampu mengatur teori strategi cara panennya insya Allah akan ada perubahan harga yang berbeda petani porang juga punya peran penting untuk mengelola soal harga porang jangan hanya pasrah maka akan memperburuh keadaan harga porang berikutnya para petani yang masih lanjut ditanam porang pastinya akan berharap dari awal musim panen sampai menjelang akhir panen ada peningkatan harga lebih baik di tahun 2024 mendatang penurunan harga di setiap tahunnya di tahun 2023 ini harga tertinggi hanya mencapai 4.500 sampai 4.600 rupiah per kilogramnya itulah beberapa usaha kita untuk berusaha agar sebagian petani paham dan bisa merasakan dari hasil ceripayahnya selama budidaya porang supaya tidak terlalu kecewa dan dari berbagai alasan kita juga tidak berharap nasib petani porang selalu dalam keterburukan harus ada keseimbangan antara petani porang dan pabriknya atau pelaku bisnis porang sehingga petani punya kesempatan dan peluang keuntungan untuk tanam porang atau yang lainnya dan pabrik juga terus berkerja membangun bisnis di perporangan dengan hakikat memikirkan kemakmuran ekonomi petaninya jika tidak apa boleh buat demikian pemirsa yang bisa kita sampaikan sedikit atau banyak yang sudah kita berikan di tahun 2023 ini semoga menjadikan pengalaman yang bermanfaat pada masyarakat luas saling bertukar informasi bisa menambah wawasan khususnya di pertanian mudah-mudahan di tahun 2024 akan lebih baik dari sekarang terima kasih buat sahabat dan pemirsa youtube yang memantau dan setia di channel ini jangan lupa yang belum subscribe tekan tombol subscribe-nya like atau kalau perlu komen di bawah kolom video sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati